Alhamdulillah Hanya dari jika 2.400.000 rupiah Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Bapak Dapat titipan paket juga Ini dari Pak Guru Tikno Madiun Buat putranya Nengci Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel penuh harapan Dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman Kali ini saya masih berada Di wilayah kecamatan Talegong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Dan Alhamdulillah Di konten hari ini pun Saya masih tetap semangat Untuk menyampaikan titipan uang amanah Sebesar 500.000 rupiah dari Tuan Tokwan Senai Johor Malaysia 300.000 rupiah Dari Pak Senin Malaysia 500.000 rupiah Dari Pak Budi Bekasi 300.000 rupiah Dari Pak Yani Jambi 500.000 rupiah Dari Mas Teguh Cirebon 300.000 rupiah Dari Pak Guru Tikno Madiun Beserta ada titipan paket juga Dari Pak Tikno Buat Ibu Tunggal Neng Uci Janda Desa yang memiliki Dua anak Yang tinggal Di pedalaman desa Di perkampungan Pedesaan Wilayah Talegong Kabupaten Garut Saya ucapkan beribu-ribu Terima kasih kepada Hamba-hamba Allah semuanya Baik dalam negeri maupun luar negeri Yang telah membantu Neng Uci Semoga kebaikannya mendapatkan balasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang berlifat-lifat ganda Amin Ya Allah ya roba alamin Nah teman-teman penasaran Seperti apa kisahnya Yuk simak videonya Sampai tuntas Dan ikuti saya terus Wow Di Talegong ini Suasana alamnya Sungguh sangat luar biasa Indah sekali Sejauh mata memandang Bikin merinding Melihat Keindahan alam Di daerah sini teman-teman Nah disana itu Perkampungan warga ya Yang berada di lereng-lereng Bukit Pegunungan Udaranya sejuk Wah di bawah itu ada Saung juga teman-teman Itu ya Nah untuk rumahnya Neng Uci itu Sudah mulai terlihat teman-teman Di depan sana ya Tersendiri Jauh dari tetangga Berada di Area perkebunan ya Ini rumah Cocok untuk Suasana menangin diri Menangkan pikiran Untuk ngadem ya teman-teman Dan disini pun ini Banyak kolam-kolam ikan Subur sekali di daerah sini ya Wah ini banyak Jemuran baju ini Mungkin milik Neng Uci ya Sama orang tuanya Dan disini pun ini Disamping rumahnya Neng itu Ada kolam ikan Ternak ikan ya Dan ini kondisi rumahnya Miris teman-teman Jendalanya pun itu Ditutup Pakai kain ya Bukan pakai kaca Ya Allah Wah ada kelihatannya Nengnya itu Aduh Assalamualaikum 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 Ibu Gimana kabarnya Ibu Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Neng Sehat Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Kabar anak-anaknya Gimana Alhamdulillah Sehat Saya nitip ini ya Kabar orang tua Gimana Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi aktivitas apa ini Ini Ngesi makan kambing Baru saja Oh gitu Wah Saya izin Pengen ngesut kambingnya Boleh Boleh Pak Ada berapa ekor ini Ini ada 7 Masya Allah Luar biasa ya Itu Kambingnya Milik Nengci Bukan Bukan Ini punya orang lain Oh gitu Diurus sama Nengci Atau sama orang tua Sama orang tua Ya kadang saya juga Bantuin buat Ini kasih makannya Gitu Nyabit rumput Iya Sedikit Sedikit Bisa nyabit rumput Bisa Alhamdulillah Terus Kalau ini teh Kambing milik Orang lain Diurus Dirawat sama Orang tua Neng Sama Nengci Nanti Untuk Hasilnya Gimana Hasilnya Paroh 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 Jadi Dibagi dua Gitu Kalau Berarti Kalau ini Kambing itu Lahiran Nanti Anaknya Iya Kalau anaknya Dua Satu 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 Buat Siapa Satu Buat Bapak Satu Buat Pemiliknya Gitu Bukan Buat Rahmat Channel Iya Luar biasa Teman Teman Ini Nengci Ini Perempuan Tunggal Yang memiliki Dua Anak Tapi Alhamdulillah Salud Pekerja keras Beliau Apapun Dia kerjakan Dari mulai Menjahit Aktifitas Suka menjahit Terus Ini Bantuin orang tuanya Juga Nyabit rumput Karena disini Ada ternak Domba Tapi milik Orang lain Semoga Kelak Nengci Menjadi Peternak Yang Sukses Amin Amin Kalau anaknya Nengci Yang mana Yang ini ya Halo Hei dedek nenek-nenek haji dadah dadah dulu dadah namanya siapa lu Sianek menggul sih cantik ya berapa tahun mau dua tahun sekarang itu belum sekolah ya belum belum kalau yang besar mah siapa mana sekarang siap itu ada di rumah Oh di dalam kalau siapa itu udah masuk ke sekolah sekarang mau masalah iya ketika apa ke SD TK gitu iya Kak emang udah di itu udah disunat udah hitam belum belum kapan rencana di hitam ya eh enggak tahu pak eh eh dedeknya juga belum belum mau kemudian masalah terkenal masalah biaya juga gitu begitu ya nunggu mungkin kalau ada rezekinya hanya satu atau dua tahun lagi Insya Allah semoga semuanya dipermudah ya Bapak kemana Bu Bapak Bapak kemana Bu ngarit Oh iya jadi aktivitasnya cari rumput aja ya hahaha iya ini rame sekali disini lagi pada berkubur ya di dapur untuk ini pulpen buat apa neng ini yang si kakak ya ya wah lari lagi kesana ya hahaha woi Allah itu si kakak itu aktif sekali anaknya ya Pak ah aktif biasanya kalau anak aktif seperti itu itu biasanya pinter itu ya amin mudah-mudahan iya kayak ibunya ya hahaha nengci kalau aktivitas keseharian nengci sekarang sukanya apa aja gitu kalau dirumah gitu kayak kalau dirumah eh selain ngurus dedek sama si aa eh sekarang ngejahit dirumah kan ngejahit sambil jahit itu jahitannya punya nengci atau punya orang gitu bukan jadi saya ambil dari orang gitu jadi sistemnya perpotong gitu ambilnya muli gitu ya iya biasanya perpotong itu berapa berapa rupiah berapa ribu gitu kadang-kadang tergantung model ya Pak ya selalu kan ada kemeja-kemeja rata-rata di bawah sepuluh ribu satu potong ya lima ribu paling lima enam ribu kalau untuk muslim atau atau gamis sekitar 10-10 ribuan begitu itu kira-kira sehari dapat berapa potong gitu ya hanya kalau full gitu ya kalau full sehari kemeja mungkin beres enam 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 kali lima berarti 30.000 ya rata-rata kalau sehari itu 3035 lah Pak Alhamdulillah Rizky ya neng ya harus disyukuri biar nanti makin bertambah ya selain itu punya penghasilan yang lain gitu enggak enggak ada selain dari nyaput menjahit terus aja di aktivitasnya sekarang menjahit kalau enggak menjahit mungkin suka nyari rumput buat pakan ternak domba semangat terus ya neng ya berdoa maka minta sama Allah biar semuanya dipermudah amin amin Pak terima kasih sama-sama udah udah Neng, kalau Neng lagi kerja, ini kan anak-anaknya Neng C ini masih pada kecil, yang guru siapa? Suka sama emak, mamahnya Neng C gitu, gimana perasaan Neng sekarang setelah keadaannya Neng itu sekarang kan single gitu ya, perempuan tunggal sendiri membesarkan kedua putra dan putri Neng C yang masih kecil-kecil dan masih perlu bimbingan dari orang tua, gimana perasaan Neng? Ya kalau perasaan saya ya Pak ya, sedih pasti ya Pak ya, harus ngebesarin dedek sama si Aak itu sendirian, tambahkan sekarang saya jadi tulang punggung keluarga gitu Maksudnya tulang punggung keluarga itu gimana? Menapkahin anak dan? Dan kayak mamah, mamah, bapak gitu Orang tua Ya, bantu-bantuin gitu Emang bapak nggak ada kerjaan gitu? Ya, bapak cuma ngandelin cari rumput aja Ngandelin dari? Iya cari rumput Ya, sedangkan kan kalau ngurus kami enggak, enggak tiap hari ada uang kan gitu Pak ya Tidak, tidak hari tiap hari cair gitu ya Ya, kadang-kadang kan nunggu malahan sampai satu tahun, berbulan-bulan gitu baru ada upahnya gitu Jadi, saya harus menutupin kebutuhan harian gitu Begitu Iya, jadi kalau perasaan sedih pasti Pak cuma kembali lagi ada bahagianya saya bisa berbakti sedikit-sedikit kepada orang tua gitu Sekaligus ngebesarin dedek gitu Yang sabar Nengci ya Karena ini semuanya ujian Insya Allah nanti kedepannya akan lebih bahagia lagi ya Yang penting Nengci rawat orang tua gitu Biar ada keberkahan Nengci ya Pasti Emang kalau Bapak gitu ya Kalau enggak selain nyabit rumput, emang enggak ada di sini gitu orang nyuruh kerja ke sawah gitu Iya Kebetulan di sini jarang ya Pak ya Soalnya kan banyak-banyaknya kan di sini yang bekerja Jadi kadang-kadang enggak ada yang apa namanya Yang nyuruh gitu Enggak ada yang nyuruh Bapak gitu Kadang-kadang Bapak juga Kalau ada yang nyuruh suka belahin batu Ngaruk batu? Iya Suka gitu Cuma itu juga kali-kali gitu Enggak tiap hari ada gitu Gitu Padahal Bapaknya mah semangat, ingin bekerja Cuman kan kalau enggak ada yang nyuruh mau gimana ya? Di sini lapangan pekerjaannya sedikit Tapi yang kerja banyak gitu Pak Jadi kadang-kadang ya enggak ada yang nyuruh gitu Jadi kebanyakannya nganggur Iya Banyak yang nganggur Terus menengci apa orang tuanya gitu Enggak ada Kan memang di konten sebelumnya pun sudah saya bahas tapi tidak ada masalahnya gitu kan ya Terus seperti tanah, sawah, kebun Enggak punya juga ya? Enggak punya Ini juga punya Pak Aki Ya kakek Punya kakek ini balong yang di bawah Sawah yang di pinggir juga semuanya punya kakek Jadi nengci sama orang tua itu nempatin punya? Punya kakek Terus kakek sama neneknya tinggal di mana sekarang? Ada di bawah Sering disini cuma kalau lihat sawah, kebun gitu Kalau itu disitu tuh ada Tadi saya lewat Ada gubuk gitu ya Gubuk tapi kecil gitu Di atas itu Punya siapa itu nengci? Itu ditempatin atau enggak itu nengci? Oh iya itu ditempatin sama Pak Aki Di mana? Ditempatin sama Pak Aki Yang di bawah Pak Aki sering disitu kan dari pagi sampai sore disitu Dari mulai mandi kan ada disitu juga Sholat disitu Kadang-kadang juga nginep disitu Pak Aki Oh dulunya? Dulunya memang ditempatin sama nenek disitu Di gubuk Cuma mungkin sekarang karena neneknya katanya sering sakit-sakitan Jadi pindah ikut? Pindah ke bawah ikut sama anaknya Oh iya anaknya yang? Yang kedua Adiknya dari bapak nengci Oh gitu Jadi cuma Pak Aki aja yang disitu Neneng neng? Itu awas takut jatuh Iya Oh iya ini anaknya teman-teman enggak sih? Apa ini ya? Mainan Buat neneng aja Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Neng? Itu anaknya baik sekali ya Diam gitu ya Sabar gini Kayak ibunya kayaknya Saya doakan semoga Kakek dan juga neneknya neng pun Sehat ya Dipanjangkan umurnya juga ya Amin Ya Allah ya roba alami Dadah 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 dulu Dadah Pinter eh Harapan dan cita-cita nengci Kedepannya Harapan dan cita-cita Kalau harapan Ini Saya ingin Kan sekarang saya Lagi Menggelutik Usaha menjahit gitu Pak ya Betul Harapannya Kedepannya ingin punya mesin sendiri Gitu ya Tidak usaha sendiri Walaupun kecil-kecilan gitu ya Kemudian Cita-cita saya Ya ingin Bisa ngebahagiain Dede Si A'a Kemudian Orang tua gitu ya Pak ya Betul Pokoknya Ingin bahagiakan orang-orang Tersayang saya Gitu ya Pak Kemudian Ya Yang utama sih Ingin lebih mendekatkan Jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Istiqomah Luar biasa Semoga apa yang Neng Cita-citakan Terkoboh Terlaksana Tercapai ya Neng ya Amin Ya Allah ya Rabbah Amin Oh iya Kalau Neng Inci itu Semuanya berapa bersaudara sih Saya Dua bersaudara Katanya ada yang Udah almarhum juga itu Adik Adik yang laki-laki Sudah enggak ada Sudah setahun lalu Inna ilahi wainarojiun Terus Kalau Neng Cita yang nomor berapa Ada kakak kan Iya Kakak Neng C nomor 2 Yang sudah almarhum Nomor 3 Kalau kakaknya sekarang Saya tiap kesini Enggak pernah ketemu Yang dimana Ya kan Kakaknya di Majaleng Ikut sama suami Oh gitu Oh jadi Neng Cita Kakaknya di Majaleng Maja Lengka Ceritanya gimana ini teh Kok Ini di Garut Di Talegong Terus ada juga di Majalengka Kan Kakak itu Sama Mama Nenek Mama Nenek itu Mamahnya Mamah Kan asli orang Majalengka Jadi kakaknya ikut ke Majalengka Mungkin menemukan jodohnya Dari situ Begitu Oh jadi Mamahnya Neng Cik Orang Majalengka Bapak orang Garut Terus sekarang Teteh Ngikut ke Nenek Ngikut ke Majalengka Oh gitu Iya Nah teman-teman Dulu Jadi waktu saya ketemu Sama Neng Cik itu Di Majalengka Pertama ketemunya ya Waktu ada Itu Kakeknya Sakit itu ya Meninggal ya Sudah meninggal ya Udah Dan sampai sekarang Ini Alhamdulillah Manjang Bisa bersidaturahmi Ke Talegong Garut gitu Dan disini pun Ini suasana Perkampungan Nenek Ini luar biasa Indah Adem Sejuk Siapapun yang berkunjung Kesini dijamin Bikin betah Bikin ketagihan Teman-teman Apalagi disininya ada Ibu tunggal ini Saya pengen nanya Sama Neng Cik Gitu kan ya Tapi Mohon maaf sebelumnya ya Jujur nih Sekarang pun ini Mata saya Sampai melotot terus Bikin mata susah berkedik Gitu ya Melihat kejatikan Neng Cik Gitu Kan Neng itu masih muda Terus cantik Baik Solehah Gitu Luar biasa lah Pokoknya Mungkin kedepannya Neng Cik Ada rencana Pengen berumah tangga lagi Gitu Ya kalau Harapan ya Pak ya Pasti ingin Saya juga ingin Berumah tangga lagi Betul Supaya ada yang Meminginkan Dede Gitu ya Cuma Untuk saat ini Tidak mau terburu-buru juga ya Pak Betul Tidak mau terburu-buru Apalagi saya juga pernah gagal gitu ya Gara-gara terburu-buru gitu Begitu Jadi Ingin yang Ingin yang Ingin lebih Yang terbaik Ya Ingin yang terbaik Kemudian Ya intinya Tidak mau terburu-buru aja Sekarang Terus Yang neng Yang neng dambakan Yang neng dambakan Seandainya kan Pasti banyak yang Suka sama neng Yang seneng sama neng Yang pingin berumah tangga Yang neng dambakan Yang tipe seperti gimana gitu Kan waktu itu ada yang Nyuruh nyampein juga ke saya ya Pak Rahmat coba ditanya Katanya neng uci Yang neng uci Dambakan-dambakan itu Yang seperti gimana Katanya gitu Kalau masalah Mendambakan prias yang seperti apa Saya sih Enggak muluk-muluk ya Pak ya Yang paling utama Yang seagama Betul Agama Kemudian Yang sayang sama dede Sama si A Ya Kalau masalah harta Masalah Masalah rupa Enggak Enggak Ini Enggak jadi Prioritas Prioritas Enggak Inginnya yang lebih baik Itu Iya Yang baik yang bertanggung jawab Amin Itu kata ibu apa tadi ibu Yang penting neng suka Yang penting neng uci suka Yang penting neng uci suka Seneng ya Sayang sama anak-anaknya Ya ibu ya Sayang sama orang tua Jadi kalau ada yang Serius Serius Bisa datang langsung ke orang tuanya gitu Bisa Iya Teman-teman Nah ini Ibunya neng uci pun baik Ramah teman-teman Beliau Keturunan Majaringka ya Iya Jadi satu daerah sama saya Teman-teman Neng uci Amin Amin Ya Allah Ya Rabah Amin Bapak 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 Kadang-kadang Saya juga suka sedih gitu ya Kerja cuma jahit gitu ya Sedangkan kan Kebutuhan Sudah ditunggu kebutuhan dedek Kebutuhan orang tua Kadang-kadang juga Saya suka nangis Tengah malam gitu Suka Kata mamah Tadi saya ngobrol sama bapaknya Katanya Neng uci itu luar biasa rajin Sholat duha Kalau tengah malam Suka bangun Kadang kata ibunya tadi Suka nangis sendiri Katanya di kamar Kalau lagi Habis sholat malam mungkin ya Iya Yang sabar Terus berdoa Sholat lima waktu Jangan ditinggal Perbanyak Sholat Dhuha Sholat Tahajud Wirid Minta sama Allah Biar semuanya dipermudah ya Neng ya Neng Sekarang pun Saya datang kesini itu Ya Alhamdulillah Selain dari Silaturahmi Saya pun Mau menyampaikan Titipan amanah Ini Nengci ya Dan ini Uangnya Nengci Dua juta Bentar dulu ya Nanti ada buat A Ganteng Aktif Siap duduk dulu ya Nanti jajan ya Neng Alhamdulillah Ini ada rezeki Dua juta Empat ratus ribu rupiah Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Bapak Mudah-mudahan Uang ini dapat Saya Manfaatkan Untuk kebutuhan Dede Untuk usaha Jahit Gitu Mudah-mudahan Untuk orang-orang Yang telah Memberikan Sebagian Rezekinya Kepada saya Allah permuda Allah sehatkan Allah lancarkan Amin Bapak juga Sehat selalu Terima kasih Amin Neng Itu uangnya Lima ratus ribu rupiah Dari Tuan Tokwan Senai Johor Malaysia Tiga ratus ribu rupiah Dari Pak Senin Malaysia Lima ratus ribu rupiah Dari Pak Budi Bekasi Tiga ratus ribu rupiah Dari Pak Yani Jambi Lima ratus ribu rupiah Dari Mas Teguh Cirebon Tiga ratus ribu rupiah Dari Pak Tikno Madiun Terima kasih Buat Tuan-Tuan Dan Alhamdulillah Neng Saya pun ini Dapat titipan paket Juga Ini dari Pak Guru Tikno Madiun Buat putranya Nengci Dan juga buat Orang tuanya Nengci Katanya itu Oh iya Makasih Iya Senang Dede Dede Wah dapat Oleh-oleh itu ya Dari Pak Guru Tikno Madiun Iya Bilang apa Yoh Bilang apa Makasih Makasih Haturnuhun Gitu Mas Tuna Neng Jatuh Nengci Alhamdulillah Banyak sekali Orang yang simpati Yang bantuin Nengci Kita doakan Semoga Mereka Baik dalam negeri Maupun luar negeri Yang telah membantu Nengci Mendapatkan balasannya Dari Allah Amin Amin Ya Allah Ya Rabah Amin Mungkin Cuman itu Yang bisa saya Sampaikan Karena ini Waktu sudah siang Saya pamit ya Nengci ya Iya Pak Terima kasih Sekali lagi Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Ayo Uang ke Majalengka Sarang Bada iraha ke Majalengka Ibu Begitu Mungkin Bada Ayah kata-kata Buat Emak disana Di Majalengka Kalau emak Masih ada kan Kalau kakek Sudah tidak ada ya Iya Ada Buat Mimik Di Majalengka Sehat selalu Di perangkat umur Iya Jangan lupa Berdoa Buat anak-anaknya Biar anak-anaknya Sehat Amin Buat tetesnya Teh laras Buat tetes Sehat selalu Jangkit umurnya Iya Maka Dilipahkan rezekinya Juga ya Iya Jangan lupa Dedeknya Iya Oh dedek Ada Punya dedek yang kecil ya Oh iya Ibu saya pamit ya Bu ya Assalamualaikum Alhamdulillah teman-teman Penyampaian Titipan uang amanah Buat Neng Inci Dari hamba-hamba Allah Baik dalam negeri maupun luar negeri Sudah saya sampaikan Dengan penuh amanah Buat Neng Inci Ibu tunggal Atau janda desa yang memiliki Dua anak Yang tinggal di Pelosok Pedesaan Talegong Garut Jawa Barat Sudah saya sampaikan Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Kepada hamba-hamba Allah semuanya Baik dalam negeri maupun luar negeri Yang telah membantu Neng Inci Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat ganda Amin Ya Allah Bila ada ucapan dan kata-kata saya Yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika konten ini bermanfaat Silahkan di like, subscribe Dan juga di share ke berbagai media sosial Yang teman-teman punya Kiranya sampai disini dulu Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati